Hunting burung di pasar malam Halo guys, sesuai judulnya Malam ini temenin aku hunting burung di pasar malam yuk Nah kebetulan di dekat rumah aku lagi ada pasar malam Tapi tidak seperti biasanya Malam ini di pasar malam dekat rumah aku Ada yang menjual burung guys Padahal hari-hari kemarin tidak ada yang menjual burung Nah pas banget malam ini malam minggu Jadi banyak banget penjual yang datang Salah satunya penjual burung ini Tapi sebelum aku melihat koleksi burung-burung yang dijualnya Aku mau menunjukin sedikit suasana pasar malam di tempat aku guys Dan ini suasana pasar malamnya Nah itu tadi sedikit video suasana pasar malam di daerah aku Dan ini aku sudah berada di tempat penjual burungnya Dan seperti ini koleksi burung-burung yang dijualnya Kebanyakan yang dijual burung perkutut sama burung tekukur Tapi disini ada yang bikin aku salfok Ternyata disini ada burung punai tanah juga Yang bikin kaget lagi ternyata burung punai terahnya harganya murah banget Dan aku langsung membeli satu pasang Dan tiba-tiba aku sudah ada di aviari aja nih Dan ini suasana aviari aku pas malam hari ya guys Dan langsung saja kita unboxing burungnya Nah ini burung punai tanah yang tadi aku beli di pasar malam Untuk satu ekornya harganya 25 ribu Dan aku tawar menjadi 20 ribu Menurutku ini harganya murah banget Soalnya kemarin pas aku membeli sepasang burung punai tanah di kios burung Harganya 40 ribu untuk satu ekor Kira-kira di tempat kalian sepasang burung punai tanah kini harganya berapa ya guys Lanjut ini burung punai tanah yang kedua Kata penjualnya ini jenis kelaminnya jantan Langsung saja kita taruh ke tangkeringannya ya guys Nah ini yang terakhir Kali ini burungnya aku memasukkan ke dalam sangkar Ini jenis burungnya glatik wingko ya guys Sengaja aku masukkan ke dalam sangkar Biar dia bisa beradaptasi di tempat aku Dan ini sangkarnya mau aku cantolin ke pohon yang ada di dalam afiari aku Nah seperti ini suasana malam hari di dalam afiari aku guys Dan ini burung-burungnya lagi pada tidur Dan ada beberapa burung yang terbang-terbang Soalnya dia kaget pas aku masuk ke dalam afiari Nah disini ada sepasang burung kutilang emas yang tidur di dalam gelodok Dan ini burung puternya juga kaget pas aku masuk ke dalam afiari Dan masih ada beberapa burung yang kaget pas aku deketin Daripada mengganggu burung-burung yang lagi tidur Kita lanjut besok saja ya guys Dan ini keesokan harinya Nah seperti ini suasana pagi hari di dalam afiari aku Dan aku baru selesai menyiram tanaman yang kemarin baru aku beli Nah ini pohonnya Kalau di tempat aku namanya pucuk merah ya guys Kalau di tempat kalian namanya apa guys Nah ini burung gelat kuingko yang semalam aku beli Dan ini usianya masih muda banget Meskipun usianya dibilang masih muda Tapi burung ini udah gacor banget Dan untuk makanannya dia sudah makan for ya guys Tapi masih aku selingin ulat juga Nah disini ada burung mantenan yang lagi mandi Dan ini mandinya di daun-daun basah yang aku siramin tadi guys Dan ini ada beberapa burung yang turun ke bawah untuk mencari makan Soalnya tempat makannya aku taruh di bawah guys Dan si burung ciblik sawah ini Suka ngedeketin aku Soalnya aku kalau setiap pagi selalu membawa ulat Dan burung-burung di dalam afiari ini sudah hafal ya guys Nah ini burung penai daunnya juga turun ke bawah untuk mengambil makanan Nah disini juga ada anakan burung merpater yang sekarang sudah mandiri guys Lanjut aku mau update anakan burung tekukur yang aku titipin di indukan burung puter Dan ini anakan burung tekukurnya sekarang sudah besar banget Dan sekarang mereka sudah mulai belajar terbang juga Oke guys jadi sekian dulu aktivitas gue hari ini Kalau kalian suka jangan lupa like dan follow ya guys Dan jangan lupa subscribe channel youtube aku ya Biar aku semangat kontennya Dan sampai jumpa di video-video selanjutnya